Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita bakalan mengetes antena yang sudah kita buat sebelumnya nih. Buat apa sih sebenarnya antena ini? Well, seperti yang sudah aku jelaskan di video perancangan antena VD-POL sebelumnya, bahwa antena ini dirancang secara spesifik untuk menerima sinyal dari satelit cuaca yang mengorbit di luar angkasa nih sob. Bagi kalian yang belum melihat video perancangan antena VD-POL ini, bisa banget cek videonya pada bagian atas berikut. Langsung aja, tanpa basa-basi, simak videonya setelah yang berikut ini. Pertama-tama, perlu aku jelasin dulu nih, bahwa untuk memproses sinyal dari satelit cuaca, kita perlu beberapa hardware dan software tertentu sob. Kita mulai dari hardware dulu deh, siapin beberapa hardware berikut. Yang pertama, RTL-SDR dongle, lengkap dengan laptop atau PC. Yang kedua, antena VD-POL. Yang ketiga, kabel RG58 dan beberapa konektor. Nah, untuk software sendiri, kalian bisa lengkapi secara gratis dan mudah. Tinggal download aja di internet beberapa software berikut. Yang pertama, HDR-SAP. Yang kedua, WX2 Image. Yang ketiga, VBAudio. Loncat dulu sejenak, sekarang kita akan fokus bahas tentang topologi hardware-nya nih. Perhatikan baik-baik disini bahwa topologi hardware yang aku gunakan dalam video ini adalah sebagai berikut. Ya, kurang lebih topologi hardware yang aku gunakan seperti itu sob. Ini penting untuk diketahui di awal, karena nanti ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan terkait hasil pengetesannya. Terkait antena, kalian bisa pilih tuh, mau buat sendiri atau minta bantuan untuk dibuatin. Langsung aja cek link di bagian deskripsi. Terkait ketahanan antena ini, sudah aku coba di berbagai macam kondisi cuaca. Contohnya panas terik, hujan deras, hingga angin. Antena ini masih dapat diandalkan dan kuat. Ya, kan emang dari awal aku desainnya biar tahan cuaca. Hahaha. Penting untuk diketahui, tanpa hardware yang ISDR, kalian tidak akan dapat memproses sinyal satelit. Hal penting lainnya adalah disini kalian juga perlu memastikan arah pemasangan antenanya. Perhatikan baik-baik arah utara dan selatan pada antena. Posisi antena sendiri berada pada ketinggian kurang lebih 4 meter dari atas tanah. Setelah semua hardware sudah terpasang dan terkoneksi dengan komputer, selanjutnya tinggal install beberapa software yang sudah aku sebutin di awal tadi. Untuk proses instalasinya, aku skip aja disini. Karena cukup mudah dan sudah banyak yang buat tutorial cara installnya. Sekarang, setelah software sudah terinstall semua dengan baik, aku secara pribadi hanya cukup menggunakan software WX2MG sebagai pelacak satelit cuacanya. Perhatikan baik-baik disini, bahwa dari sini kita akan tahu mengenai waktu lokal satelit akan melintas di atas posisi kita. Bahkan disini juga terdapat informasi mengenai frekuensi downlink satelitnya. Hey, cuma ingin memberitahu kalian, jika konten ini menarik, informatif, dan kalian merasa terhibur, silakan dukung saya dengan cara mentraktir saya di platform traktir. Kalian bisa mentraktir saya rujak cinggur sebanyak yang kalian mau. Tenang, nama kalian bakalan muncul kok di platform traktir. Traktir saya dengan mengunjungi link di bagian deskripsi. Terima kasih banyak telah mendukung saya. Nah, contohnya disini ketika akan masuk waktu satelit akan lewat di atas kita, kita bisa buka beberapa software tadi, dan pastikan beberapa hal berikut. Yang pertama, auto record pada software WX2MG telah start. Yang kedua, audio default pada komputer telah dipilih VB Audio. Yang ketiga, frekuensi yang dimonitor pada SDR Sharp telah benar. Jika sudah memasuki waktunya, maka software WX2MG akan secara otomatis mengubah sinyal yang diterima oleh SDR menjadi gambar. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Oh iya, perlu diketahui nih, bahwa gelombang radio pada satelit akan mengalami efek Doppler saat posisinya mendekati sampai menjauhi posisi kita. Artinya, frekuensi kerja pada satelit tidaklah benar-benar fix atau tetap. Namun, mengalami perubahan seiring posisinya juga berubah terhadap posisi kita. Ketika satelit bergerak mendekati posisi kita, maka frekuensinya akan bergeser semakin tinggi. Namun, ketika satelit bergerak menjauhi kita, maka frekuensinya akan bergeser semakin rendah. Ya, kurang lebih sketsanya seperti inilah. Oleh karena itu, ketika SDR sudah mulai menerima sinyal dari satelit, kita bisa mulai sedikit demi sedikit menggeser frekuensi yang sedang kita monitor. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!